Kita beralih ke informasi lain, seorang anak berusia 10 tahun di kota Balang, Jawa Timur harus menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja dan merawat ayahnya yang lumpuh serta adiknya yang masih berusia balita. Sungguh berbakti bocah yang masih berusia 10 tahun ini, Muhammad Ilham namanya. Tak ada raut kesedihan di wajahnya, dengan tulus ikhlas ia harus merawat ayah dan adiknya yang masih balita. Iya, kecelakaan pada bulan Desember tahun lalu telah merenggut nyawa sang ibu, sedangkan ayahnya Siswoyo mengalami kelompuhan. Agar bisa makan sehari-hari, Ilham pun bekerja dengan berjualan mainan dan layangan. Perhari ia mendapat upah 10 ribu rupiah. Setiap hari, di rumah sederhana Jalan Rakyat Logomas, kota Malang, Jawa Timur, ia membersihkan rumah, memandikan sang ayah, dan menyiapkan makanan untuk keluarga. Bahkan ia rela putus sekolah demi mengurus keluarganya. Terus selama nggak ada ibu, semuanya dikerjakan sama Ilham? Iya. Terus kalau untuk belanja, makan sehari-hari, gimana Ilham? Ya, saya nyari. Nyarinya gimana? Saya kerja sama orang. Ikut apa? Jualan mainan sama jualan mainan. Sekarang ini nggak bisa terkejala. Semenjak Januari itu, Pak ya? Iya. Pak, terus selama ini, Bapak bagaimana Pak untuk makan, terus siapa yang membantu-bantu Pak? Nah, itu tanah-tanah itu, tanah-tanah, ada orang, ada selamanya uang yang harus disini. Semuanya dibantu sama Ilham, Pak? Iya. Maksudnya gimana lagi, punya anak-anak itu yang nggak usah. Selain sering mendapat bantuan, warga juga berencana membawa siswoyo ke rumah sakit, agar mendapat perawatan yang layak. Ilham dan adiknya sementara akan dititipkan ke Panti Asuhan. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Masya Allah, subhanallah. Semoga Allah menguatkan Ilham dan menyembuhkan sang ayah. Ustaz Erik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari apa yang dialami Ilham? Ilham, anak yang masih berusia 10 tahun tetapi harus menjadi tulang punggung keluarga. Ya, kita subhanallah ya, ini apa namanya, prihatin sekali ya. Tetapi ibroh, pelajaran, hikmah yang kemudian perlu kita jalankan atau kita ambil, itu adalah bahwa bertampak seseorang saja, lelaki yang balik ya. Ini kan masih akhir balik, yang balik saja di dalam hadis sebutkan barang siapa yang bekerja keras ya. Mencari nafkah untuk keluarga itu sama dengan berjihad, berjuang di jalan Allah. Apalagi ini belum balik gitu, jadi, waduh ya, subhanallah, berlipat-lipat ya, apa namanya, pahala untuk Ilham ini ya. Ini menunjukkan bahwa betapa Allah menguji kita semuanya. Menguji kita semuanya, apakah kita mempunyai empati terhadapnya. Tadi saya mendengar, Alhamdulillah, warga sekitar itu berempati dan berencana untuk tawun ya, untuk menolong, untuk saling tolong-menolong, apa namanya, membawa ayahnya ke rumah sakit ya, dan mengajak Ilham ke rumah panti misalnya ya, ke yatim misalnya. Nah, ini bagus sekali ya, bagus sekali, dan saya kira hal-hal seperti inilah yang tentu menjadi ladang amal kita semuanya. Kita semuanya mari bersama-sama ya, menyatukan, apa namanya, santunan gitu ya, untuk memberikan kepada keluarga tersebut ya, karena memang ini satu yang wajib ya, yang perlu kita bantu, dan ini ladang amal buat kita semuanya. Ini prioritas untuk kita semuanya, agar supaya menelamatkan keluarga tersebut, khususnya ayah yang sedang sakit, dan anak-anak yang kemudian terlantar. Ustaz Erick, apa saja balasan atau ganjaran yang sudah dijajikan oleh Allah SWT bagi anak yang memuliakan orang tuanya? Ya, ini jelas ya, ini bukan hanya masalah memuliakan dan berbakti saja, tetapi tadi ya, bagaimana seorang anak ini yang kemudian menjadi tulang punggung keluarganya. Untuk kita bisa melihat bahwa tadi disebutkan berjihad, artinya kan syahid gitu ya, kalau misalnya syahid itu balasannya, balasan yang terbaik, jannah, surga pun, firdaus bagi dirinya gitu. Nah, karena ketika saya yakin anak ini, insya Allah ya, ini selalu menjadi perbincangan malaikat di langit. Ya, ini akan menjadi perbincangan malaikat, karena malaikat ingin mengetahui hari ini apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Karena seluruh apa yang dilakukan pada hari itu, anak ini melakukannya untuk keluarga, untuk ayah dan adiknya. Nah, inilah yang paling penting ya, bahwa ketika populer di langit gitu ya, malaikat-malaikat yang membicarakannya, dan tentu malaikat-malaikat yang mendoakan. Ustaz, dikatakan Allah tidak akan menguji seorang hambanya melebihi dari kapasitasnya sendiri. Tapi kita sebagai manusia melihat hal tadi itu, merasakan bahwa cobaan bagi ilham yang bocah 10 tahun ini begitu berat rasanya, bahkan bagi kita seorang yang sudah balik begitu Ustaz. Bagaimana Ustaz melihat hal itu? Ya, ini kan, sebagai konsepnya, kalau kita lihat, ujian itu bukan hanya untuk ilham, tetapi ujian buat kita semuanya. Buat Mbak Ustaz yang buat, ini semuanya yang nonton, ujian buat kita semuanya. Buat warganya di sekitarnya. Jadi, Allah itu konsepnya, karena rahmannya Allah, rahimnya Allah, ketika memberikan ujian kepada ilham, dengan ujian yang menurut kita seberat itu, tetapi Allah mempunyai satu jalan yang misterius untuk ilham. Boleh jadi kita, Allah SWT, apa yang dilakukan oleh Allah dengan para malaikatnya untuk kemudian melindungi ilham. Tetapi ujian yang paling berat akhirnya, itu berada di warganya dan kita semuanya. Apa kita diam saja melihatnya semuanya? Atau bergerak sampai sejauh mana bergeraknya? Nah, konsep ujian itu jadi bukan hanya ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah, hanya orang tersebut yang diberikan ujian, tetapi juga warga sekitarnya. Dan ketika orang yang diberikan ujian, Allah juga sudah memberikan, apa namanya, sebagai konsep, misalnya ada satu tanaman beracun, misalnya, itu di sekitarnya itu ada antidotnya, ada apa, penawarnya. Nah, ketika Allah memberikan satu ujian kepada seseorang, Allah juga memberikan jalan keluarnya di dekat-dekatnya. Begitu. Itu sesungguhnya seperti itu konsepnya. Karena, Jadi artinya ada. Ketika kesulitan menghadapi, atau kita menghadap kesulitan, itu ada sebetulnya jalan keluar. Jalan keluar yang mudah, yang kita sesungguhnya, kalau lagi sulit, susah melihatnya gitu. Tapi kalau misalnya kita paham, ya kita bisa kemudian bersabar untuk mencari. Gitu. Baik.